Intro Media masa merupakan salah satu cara untuk menyampaikan informasi Sebelum terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang PKI Mereka terlebih dahulu menguasai media masa seperti koran dan surat kabar Perbedaan pandangan pun sering terjadi Terutama pada saat itu ketika ideologi komunis berusaha untuk menguasai negara Surat kabar merupakan media masa yang populer kala itu Surat kabar merupakan salah satu informasi yang paling mudah didapatkan oleh rakyat-rakyat di Indonesia Intro Pemerintah saat itu menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pers Antara lain peraturan peperti nomor 1 garis miring 1961 Yang menetapkan percetakan-percetakan pers sebagai alat untuk menyebar luaskan manipol Dan dekret presiden nomor 6 tahun 1963 Dikeluarkan setelah hukum darurat pers dicabut Yang menekankan tugas pers untuk mendukung demokrasi terpimpin Berdasarkan dekret itu, penerbit pers harus memperoleh izin terbit dari pemerintah Karena diwajibkan meminta izin terbit, koran Masyumi abadi menghentikan penerbitannya Karena sebelumnya partai Masyumi dan PSI telah dilarang oleh pemerintah Harian pedoman dan Nusantara yang memenuhi kewajiban memperoleh izin terbit itu Tidak lama kemudian juga ditutup oleh pemerintah Setelah itu, menyusul penerbitan pos Indonesia, Star Weekly, dan sejumlah lainnya PKI dan organisasi-organisasi penyokongnya meningkatkan ofensif revolusioner mereka Sejak berlakunya dekret presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 Menuasnya gerakan propaganda dan agitasi Serta aksi-aksi sepihak mereka Terlihat dalam tindakan-tindakan pihak keamanan terhadap kelompok tersebut Pada tahun 1960, dari 22 surat kabar yang diberangus pemerintah Trompet PKI harian rakyat termasuk paling sering dilarang terbit Pihak PKI menggunakan berbagai isu dalam melancarkan aksi-aksi mereka Termasuk menyerang pemerintah dengan berbagai alasan pada setiap kesempatan Pada akhir tahun 1960, sejumlah gembong mereka di Jakarta diperiksa oleh aparat militer Sementara di beberapa daerah seperti Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan Panglima militer setempat melarang semua kegiatan PKI Dan menahan sejumlah pemimpin partai PKI Selain melancarkan sejumlah aksi massa di kota-kota PKI juga melancarkan ofensif revolusioner di desa-desa Dikenal dengan istilah aksi sepihak Dengan dali memerangi tujuh setan desa Anggota Barisan Tani Indonesia atau BTI Organisasi Massa dalam Kubu PKI Menggelar aksi-aksi sepihak di sejumlah tempat di Jawa, Bali, dan Sumatera Ketika aksi-aksi tersebut mendapat perlawanan rakyat dan ABRI Bentrokan fisik pun terjadi dan menelan korban jiwa Dukungan PKI terhadap politik Soekarno Yang memperoleh gelar baru yaitu pemimpin besar revolusi Membuatnya semakin dekat dengan Presiden Kampanye menentang Belanda di Irian Barat Dan ketegangan yang meruncing dengan Amerika Serikat Dan sejumlah negara-negara Barat Disusul pencanangan politik konfrontasi terhadap Federasi Malaysia oleh Presiden Telah dimanfaatkan secara optimal oleh pihak PKI Guna meningkatkan pengaruhnya Mereka melancarkan aksi-aksi anti Amerika Seperti demonstrasi menolak Peace Corps dan film-film Hollywood Organ-organ partai PKI dan pendukungnya Seperti Harian Rakyat, Bintang Timur, Warta Bakti, Trompet Masyarakat, Harian Harapan, Gotong Royong, dan koran-koran sekutu mereka di sejumlah kota lainnya Diarahkan untuk mempertajam pertentangan-pertentangan di dalam negeri Dengan sendirinya, ofensi PKI tersebut memancing perlawanan dari kelompok pers anti-PKI Konflik-konflik yang berkembang berkisar pada pro-kontra manifest kebudayaan yang diumumkan oleh sejumlah sastrawan dan seniman Aksi boykot terhadap film-film Hollywood Dan pro-kontra penyenderhanaan partai yang diusulkan oleh Presiden Manifesto kebudayaan ini diperakarsai oleh beberapa seniman Seperti Viratmo Sukito, H.B. Yassin, dan lain-lain yang pemikirannya tidak sejalan dengan lembaga kebudayaan rakyat atau Lekra Namun manifest kebudayaan kemudian dilarang Presiden Soekarno pada tanggal 8 Mei tahun 1964 Karena dianggap menandingi manifesto politik dan melemahkan revolusi Sebelum dilarang, organisasi kebudayaan PKI seperti Lekra Organisasi sejenis dalam kubu PNI dan lembaga kebudayaan nasional Menentang manifesto kebudayaan secara gigi Pertentangan berikutnya menyangkut panitia aksi boykot film Amerika Atau PAPVIAS, badan yang dibentuk oleh Front Nasional Tetapi praktis ditunggangi oleh PKI Aksi-aksi PAPVIAS mempertajam konflik antara kelompok koran-koran PKI dan pers anti-PKI Kasus PAPVIAS memicu polemik khusus pula Antara harian-harian duta masyarakat, sinar harapan, merdeka, dan lain-lain di satu pihak Melawan harian rakyat, bintang timur, suluh Indonesia, warta bakti, dan sebagainya di pihak lain Sementara itu, terjadi pula polemik antara berita Indonesia dan merdeka Kontra harian rakyat dan media PKI lainnya Mengenai pro-kontra penyederhanaan partai Golongan PKI telah berhasil menguasai PWI, SPS, dan kantor berita antara Setelah pemerintah menutup sejumlah koran anti-PKI Yang bergabung dalam gerakan badan pendukung Soekarnoisme atau BPS Kubu PKI memperbesar kekuatannya dengan menerbitkan koran-koran baru Situasi yang semakin mencemaskan mendorong wartawan-wartawan senior Seperti ada Malik, BM Diyah, Sumantoro Dengan dibantu wartawan-wartawan muda Jakarta seperti Asnawi Idris, Harmoko, dan lain-lain Untuk mendirikan BPS di lingkungan pers, radio, dan televisi Sebagai wadah perlawanan terhadap ofensi PKI di bidang media masa BPS kemudian dibentuk di Jakarta pada 1 September tahun 1964 Dengan Ada Malik sebagai ketua Diyah sebagai wakil ketua Dan Sumantoro sebagai ketua harian Waktu itu Ada Malik adalah menteri dalam kabinet Soekarno Sementara dia menjabat duta besar Republik Indonesia di Thailand Terdapat pula beberapa anggota pengurus BPS lainnya di Jakarta Termasuk Sayuti Melik Pendukung BPS juga berasal dari luar Jakarta Seperti banyak surat kabar yang terbit di Medan Pengurus BPS Medan kala itu adalah Tri Buwana Said sebagai ketua Harif Rubis, Arsyad Yahya, dan lain sebagainya BPS juga mendapat dukungan dari wartawan-wartawan anti-PKI di Semarang Surabaya, Yogyakarta, dan Bandung Lawan-lawan BPS adalah koran-koran PKI, PNI, dan pendukungnya Seperti Harian Rakyat, Bintang Timur, Suluh Indonesia, Warta Bakti, Ekonomi Nasional di Jakarta Trompet Masyarakat dan Jawa Timur di Surabaya Harian Harapan, Gotong Royong, dan Bendera Revolusi di Medan Koran-koran BPS memperoleh dukungan luas dari sejumlah organisasi politik dan masyarakat Tetapi pada tanggal 17 Desember tahun 1964, Presiden Soekarno membuarkan BPS di seluruh Indonesia Keputusan itu kemudian disambut gembira oleh kubu PKI Dengan cepat PWI yang telah mereka kuasai memecat semua wartawan BPS anggota PWI Menyusul tindakan pemecatan masal itu, pada tanggal 23 Februari tahun 1965 Pemerintah memutuskan pemberedelan seluruh pers BPS Salah satu harian yang dicabut izin terbitnya adalah berita Indonesia Pada tanggal 9 Februari, harian ini telah dialihkan menjadi berita yudah Dengan Brigjen Ibnu Subroto sebagai pemimpin umum Dan Brigjen Nawawi Alif sebagai pemimpin redaksi Setelah Presiden memberangus koran-koran BPS Abri menerbitkan satu harian baru bernama Angkatan Bersenjata Di bawah pimpinan Brigjen Erhas Sugandi dan Letkol Yusuf Sirat Pada tanggal 25 Maret tahun 1965 Lebih satu bulan setelah pemberedelan pers BPS Pemerintah melalui Departemen Penerangan mengeluarkan peraturan baru lagi Yang mewajibkan semua surat kabar harus berafiliasi kepada partai politik Atau organisasi masa Gambaran pers pada masa demokrasi menjadi beberapa surat kabar Seperti Sulu Indonesia yaitu harian PNI Yang mempunyai 8 afiliasi di beberapa kota Duta Masyarakat dari NU dengan 7 afiliasi Harian Rakyat dari PKI dengan 14 afiliasi Api Pancasila dari IPKI dengan 3 afiliasi Sinar Bakti dari Partai Katolik dengan 4 afiliasi Dan Fajar Baru dari Perti dengan 1 afiliasi Partido saat itu tidak memiliki harian resmi Tetapi 2 surat kabar berafiliasi padanya Muhammadiyah juga menerbitkan surat kabar harian bernama Mercusuar Di Jakarta waktu itu juga terbit surat kabar harian Seperti Bintang Timur, Kompas, dan Sinar Harapan Pada pertengahan tahun 1965 Dengan dukungan pemerintah Republik Rakyat Cina waktu itu PKI makin meningkatkan kampanyenya Untuk menuntut nasa komisasi abri dan untuk menciptakan angkatan kelima Sementara itu, pada bulan Agustus terjadi perpecahan besar dalam tubuh PNI Antara kubu Ali Sastro Amicoyo Surahman Dengan kubu Hardy Hadi Subeno Pada tanggal 27 September tahun 1965 Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yanni Mengeluarkan pernyataan menolak nasa komisasi abri Dan menentang pembentukan angkatan kelima Pada tanggal 30 September tahun 1965 PKI melancarkan pemberontakan bersenjata dengan apa yang dinamakan Gerakan 30 September Atau disingkat dengan G30S Dan kemudian Dewan yang diketuai Letnan Kolonel Untung Seorang komandan pasukan pengawal presiden Peristiwa Gerakan 30 September membunuh Jenderal Ahmad Yanni Dan sejumlah perwira tinggi angkatan darat lainnya Situasi politik nasional sejak Oktober 1965 berbalik Dan dilancarkannya operasi penumpasan G30S PKI PKI dan sejumlah organisasi pendukungnya dibubarkan dan dilarang Pers PKI dan sekutunya ditutup Antara lain Harian Rakyat, Bintang Timur, Warta Bakti, Kebudayaan Baru, Ekonomi Nasional, Warta Bandung, Jalan Rakyat, Trompet Masyarakat, Jawa Timur, Harian Harapan, Gotong Royong, dan lain sebagainya Koran-koran organ partai PNI yang ditutup antara lain Sulu Indonesia, Berita Minggu, Bendera Revolusi, dan Patriot Seluruhnya tercatat sebanyak 46 koran yang dilarang terbit Kemudian PWI dan SPS dibersihkan dari unsur-unsur PKI dan sekutunya Pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 Harian Rakyat sempat terbit kembali dengan menurunkan kepala berita Letkol Untung Batalion Cakra Birawa menyelamatkan Presiden dan Republik Indonesia dari Kup Dewan Jenderal Ternyata judul dari berita ini menjadi edisi terakhir dari Harian Rakyat Tidak hanya bubar, semua anggota partai dan aktivis yang mendukung Harian Rakyat diburu, ditangkap, dipenjarakan, ataupun dibunuh Itulah sekelumit pembahasan tentang Perang Media Masa yang terjadi sebelum PKI melakukan pemberontakan pada tahun 1965 Mereka mula-mula menguasai banyak media untuk menaikkan pamor PKI Saat itu Harian Rakyat yang merupakan media masa milik PKI Menjadi koran politik terbesar di Indonesia pada kurun waktu 1950 sampai dengan 1965 Walau beberapa kali diberedel, Harian Rakyat tetap muncul untuk memberitakan PKI Harian Rakyat benar-benar ditutup setelah Suharto melakukan pembersihan kepada orang-orang yang berideologi komunis Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua Jika kalian suka dengan video ini silahkan berikan jempol ke atas Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat Maka bagikanlah untuk teman-teman anda yang lain Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton